Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini enggak ada urusannya sama Vina. Kalian kan harusnya tahu, aku lagi dalam keadaan susah. Kantorku sebentar lagi mau bangkrut. Jane. Mendingan kamu lupain aja danaat kamu untuk berbisnis. Bapak lagi enggak ada uang. Kamu pergi dulu. Masih banyak urusan. Pak, tunggu, Pak. Jeremy, kamu tuh bener-bener ya. Kamu tuh enggak mau support anak sendiri gitu, biar dia punya usaha, biar dia punya masa depan. Kamu enggak mau. Ya pasti aku mau lah. Tapi jumlah yang kalian metak itu terlalu besar. Enggak masuk akal. Mendingan kalau kamu berbisnis, kamu cari modelnya kecil. Yang risikonya juga kecil. Bukan yang ratusan juta kayak begitu. Papa! Papa! Dia cuma pengumpulan Papa! Ah, bisnis kecil apaan? Dagang cilok. Ini semua pasti gagaran di perempuan nih. Udah kamu tenang. Nama yang ngurusin. Besok istri bapak sudah boleh pulang. Dok. Apa saya masih bisa hamil? Rahim Bu Ana memang sangat lemah. Kalau dilihat secara medis, sangat kecil kemungkinan untuk hamil lagi, Bu. ta di bawah jatuh. G contexts dekat permintaan tamu. Saya sudah hamil. Tapi mendapatkan perancaran yang mereka sakit. Dan mereka terkait Anda mengantarnyanya dengan cermum. Satrihan hingga pulang sign cankasih dan tipe pelajar hinur. Tipe pelajar 나가 Letak, don Hindi. Super. Bukan yang fulf scholarships! Sudah boleh pulang Dok Kenapa saya masih bisa hamil Rahim Bu Ana memang sangat lemah Kalau dilihat secara medis Sangat kecil kemungkinan untuk hamil lagi Bu Tapi kita kan gak tahu rencana Tuhan Kalau Tuhan menghendaki Apapun bisa terjadi Ya kan? Maaf saya tinggal dulu Sayang Aku ngomong sama dokter dulu ya Dok dok Istri saya masih shock karena kehilangan bagi kita dok Saya cuma mau nanya Apakah istri saya masih bisa hamil lagi? Dan apakah istri saya bisa ikut program Insem lagi dok? Sabar Pak Dennis Kita tunggu sampai kandungan Bu Ana sembuh total dulu Setelah keadaan Bu Ana puli dan normal Barulah kita bicarakan tindakan selanjutnya Pak Gimana kondisi istri kamu Dennis? Ana masih terokmah Tapi secara fisik Udah mulai membaik Dok Saya minta tolong sekali ya dok Tolong bantu anak-anak saya Biar menantu saya bisa hamil lagi Ya Bu Kita tunggu keadaannya pulih kembali ya Bu Iya dok Maaf saya tinggal dulu Kasih dok Kasih dok Dennis Mama berharap banget Cucu dari kamu sama anak Ma Aku mesti balik ke kamar lagi Ana nungguin aku ma Ya udah Akhirnya yang terpenting sekarang sudah terpasang. Mas? Ya? Hati-hati ya, bawahnya ya. Baiklah. Mas agak hati-hati karena yang ini nih, ini ada elektronik nih. Permisi dengan Pak Adi Duna. Ya, dengan saya sendiri. Saya mau antar karangan bunga dari Pak Yunis, PT Yunis Maju Jaya. Oh, oke. Ditaruh sebelah sini aja ya. Baik, Pak. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang aku bisa pindah ke tempat yang lebih baik dan lebih bagus dari yang sebelumnya. Mana? Ma? Gimana kalau aku nggak bisa punya anak? Apa Mama bakal kecewa sama aku? Mama bakal benci sama aku. An? Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Aku tahu. Aku tahu. Mama udah kehilangan, Brian. Dan harapan satu-satunya Mama adalah anak aku sama Dennis. Tapi tadi dokter bilang mungkin hanya kecil, Ma. Anah sayang. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mama yakin. Kamu pasti bisa hamil lagi. Ya tapi gimana kalau aku tetep nggak bisa, Ma. An. Kamu tuh jangan nyerah. Kamu saat ini fokus dulu sama kesehatan kamu. Mama yakin kamu bisa hamil lagi. Ma. 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 Mama nggak mungkin benci sama Ana. Walaupun Ana nggak bisa ngasih cucu ke Mama. Mama nggak akan bisa benci Ana, Dennis. Aku tahu, Ma. Saat ini kita berdua bener-bener terpukul, Ma. Karena kehilangan baik kita. Ma. Mama kamar lagi ya. Ngomong sama Ana. Lebih baik Mama pulang aja. Istri kamu pasti butuh istirahat, kan? Yang ada nanti dia sedih lagi. Deniz. Kamu tuh sebagai laki-laki. Sebagai suami. Harusnya mental kamu tuh lebih kuat daripada istri kamu. Kalau istri kamu lagi down, jangan ikutan down kamunya. Kamu harus semangatin istri kamu. Jangan nyerah kalian berdua. Jangan nyerah kalian berdua. Mama pulang dulu. Ada timah. Siapa sih ini? Halo? Halo? Iya. Siapa ini? Ini dengan Anggi. Ada apa kamu telepon saya? Gini. Aku tuh mau ngajak kamu ketemuan di Cafe Harum. Soalnya ada yang pengen aku obrolin ke kamu. Saya gak mau lah ketemu sama kamu kalau kamu ngajak ribut. Santai dong. Aku tuh justru mau ngajakin kamu tuh ngomong baik-baik. Bukan mau berantem. Gimana? Bisa? Ya udah. Saya mau ketemu sama kamu. Good. Ya udah. Aku Sherlock ya. Aku Sherlock ya. Eh tenang aja. Tenang. Di tangan mama semua bakalan beres. Apalagi sih. Apalagi sih. Apalagi sih. Hei silahkan duduk. Mau ngomong apa sih sebenernya kamu? Udah ada yang ngomong aja yang gak usah bahas-bahas sih. Saya gak banyak waktu. Ya. Aku to the point aja ya. Sebenernya. Jeremy tuh masih cinta sama aku. Tapi ya gimana ya yang namanya seorang kepala keluarga gak bisa nafkahin istri sama anaknya gitu kan. Ya akhirnya kita jadi sering ribut. Terpaksa akhirnya Jeremy minta cerai sama aku. Karena dia. Dia ngerasa kalau dia tuh gak bisa ngebahagiain aku sama Jane. Tapi Jeremy janji. Dia akan tetep nafkahin aku sama Jane. Ya mungkin. Ya mungkin itulah. Bukti kalau dia tuh masih cinta sama aku. Jadi wajar kan. Kalau Jane itu masih berharap penuh. Sama ayah kandungnya. Iya dulu. Waktu mama sama papa cerai dan papa punya istri baru. Aku sedih banget. Aku berharap kalau mama sama papa bisa rujuk. Masa iya? Kenapa cerita Jeremy beda sama hubungan mereka? 健yses. Tidak. 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 Argentina. Tidak. Terima kasih.